Gibran Raka Bumi Raka hampir mirip dengan bapaknya tentang ketelitiannya. Bahkan Ajudan Jogowi mengatakan, jika Gibran itu sangat teliti, terbukti pada waktu menjelang akad nikah. Gibran Raka Bumi Raka mengontrol semua fasilitas untuk tamu, bahkan juga lampu-lampu dia kontrol sendiri, supaya pada hari hanya tidak terjadi kesalahan. Bahkan Ajudannya pun menyebut jika Gibran Raka Bumi Raka mirip dengan Presiden Jogowi Dodo tentang ketelitiannya. Bahkan yang kemarin, ketika Ludwin Sarpanjaitan mengatakan angka kasus di Zolo tinggi, Gibran Raka Bumi pun langsung membantahnya. Karena Gibran sangat teliti sekali, apalagi tentang data-data kasus pandemi ini. Begitu juga saat ada laporan tentang penghutan liar di pemakaman, Gibran pun juga langsung bereaksi, dan akan mengurusnya sendiri. Ya, semua laporan-laporan tersebut, Gibran langsung catat, dan akan menindak tegas pelaku yang melakukan penghutan liar di pemakaman tersebut. Bahkan kurang katanya, penghutan liarnya mencapai 5-9 juta. Ya memang sebagai pemimpin, tidaknya harus seperti Gibran dan tentunya Presiden Jogowi Dodo, yaitu teliti, semua tercatat, dan juga mesti turun ke lapangan. Sehingga pemimpin itu benar-benar tahu permasalahan yang ada di lapangan. Jadi tidak semena-mena. Ya seperti banyak contoh setelah Gibran Raka Bumi Raka menjadi wali kota Solo. Gibran Raka Bumi Raka pun pernah mencopot lurah, pernah menutup sekolah, pernah memberhentikan sopir, dan lain sebagainya. Bahkan yang terakhir, pernyataan Luhut pun dibantah karena ketelitian Gibran. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saking telitinya, pernyataan Luhut pun dibantah oleh Gibran. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sar Panjaitan menyoroti angka kasus pandemi ini yang tinggi di kota Solo. Wali kota Gibran, Raka Bumi Raka pun membantah jika angka pandemi di Solo tinggi. Dia pun sudah menjelaskan kepada Menteri Luhut mengenai angka kematian di kota Solo karena pandemi ini. Sudah saya jelaskan, yang jelas jumlahnya itu tidak setinggi yang dipaparkan oleh Pak Luhut terang Gibran pada Kamis 29 Juli 2021. Gibran mengakui, memang angka kasus pandemi di Solo tinggi, tapi itu pasien bukan dari Solo semua, tapi daerah-daerah lain di sekitar Solo. Keterisian tempat tidur atau pur memang tinggi, tapi pasiennya bukan dari Solo saja. Sudah saya jelaskan data-datanya seperti apa. Dari data kemarin sudah saya pastikan semuanya dapat akses oksigen, obat, dan dipastikan berapa persen yang belum divaksin dan punya kamurbit, papardia. Sehingga data kematian dari pemerintah kota, Solo, dan pemerintah provinsi pemprov Jateng tercampur jadi satu. Harusnya itu terpisah, karena pasien yang dirawat di Solo tidak hanya masyarakat Solo saja, tapi juga di daerah lain. Iya, data kematian di Solo dan provinsi itu tercampur. Kita punya data sendiri dan jumlahnya tidak setinggi yang disampaikan Pak Luhut ungkap dia. Gibran mengatakan, ini sudah clear. Kemarin sudah datang timnya Pak Luhut dan diberi penjelasan. Responnya pun cukup bagus dan jelas. Karena rumah sakit, semua pasien itu harus diterima dan tidak jadi masalah. Timnya Pak Luhut sudah datang ke sini, sudah kami jelaskan semua. Mereka pun menerima dan sudah jelas simpunya. Sementara itu, wakil wali kota Solo Teguh Prakosa mengatakan, data yang meninggal di rumah sakit di Solo masuk semua. Mereka yang meninggal ini bukan KTP Solo saja, tapi juga di luar Solo. Itu jadi satu tidak terpisah. Itu yang bisa mengeluarkan dari provinsi. Jadi kita itu dapat data dari provinsi setelah melaporkan. Kok tiba-tiba yang meninggal itu tinggi, imbu dia. Menurutnya, beberapa waktu lalu yang meninggal sempat 20 orang dan itu tertinggi. Pernah 19 orang lalu 5 sampai 4 orang. Semoga sekarang di antara 5 atau 4 justru kita menanyakan kenapa di Solo datanya hingga 20 ternyata data digita jauh dari itu ucapnya. Teguh menambahkan, selama beberapa hari Solo sempat masuk level 3 tapi kembali masuk level 4 karena tingkat kasus pandemi ini di Solo tinggi. Ada beberapa selisih angka antara data dari Pemkot dengan pusat. Ini baru kita cross-check tandas dia. Wali kota Solo Gibran Raga Bungi Raga juga merespon informasi dugaan punggutan liar di pemakaman di Solo. Dia berjanji akan segera menindak lanjuti. Dicatat dulu nanti saya urus kalau ada bung dilaporkan saja kata Gibran saat dicumpai di balai kota Solo pada Jumat 30 Juli. Terpisah Ketua Komisi 3 DBRD Solo F. YF Sukasno mengatakan pihaknya sudah sering melakukan inspeksi mendadak ke pemakaman. Menurutnya hal tersebut terjadi karena ketidaktegasan jurukunci. Harusnya jurukunci itu tegas mencegah hal itu terjadi. Saya lihat petugas tidak tegas. Petugas harusnya selalu di kantor saat jam kerja. Harus pakai seragam dan kartu identitas kata Sukasno saat dukungi pada Jumat 30 Juli. Kepada masyarakat Sukasno juga meminta agar pengurus pemakaman melalui jurukunci secara resmi. Dia menjelaskan pemakaman tidak dipungut biaya sedangkan pemakaman normal hanya dipungut Rp150.000. Masyarakat juga tidak perlu memaksakan kehendak harus disamping saudaranya. Itu bisa dimanfaatkan okunum-okunum itu ujarnya. Diberitakan sebelumnya seorang relawan pemulasaran jenazah di Solo BA mengaku sudah beberapa kali menemukan sendiri kasus dugaan pungli. Dia juga mendengar hal serupa dari relawan lain. Banyak keluarga pasien yang diminta bayar Rp5 juta sampai dengan Rp9 juta untuk biaya makam. Padahal saya tahu betul aturan di TPU Bonoloyo, Daksinoloyo, dan yang lainnya semua biaya ditanggung doon perintah kata BA saat dihubungi wartawan pada Jumat 30 Juli. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Solo Tahufan Basuki mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan petugas. Dia menduga pungli dilakukan oleh warga yang kerap beraktifitas di makam. Itu kan orang-orang di luar dinas, warga yang tunggon menunggui di makam. Kalau tentang pandemi ini gratis, pakai protokol kata Taufan saat dihubungi wartawan Jumat 30 Juli. Taufan mengatakan masyarakat juga harus memahami bahwa biaya perawatan pasien ditanggung pemerintah. Dia meminta masyarakat menghubungi langsung ke juru kunci makam ketika ingin memakamkan. Harusnya langsung menghubungi juru kuncinya. Jangan lewat orang-orang itu. Wali kota Sulu, Gibranda Kabumi Raka juga diketahui akan menutup sekolah yang muridnya diduga melakukan perungsakan belasan makam karena tidak berizin Selain itu, sekolah tersebut melanggar juga surat edaran nomor 067-1869 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan peran satuan tugas tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran pandemi di Sulu Dalam SE nomor 7 huruf B, poin 4D jelaskan Sekolah yang ingin menggelar tetap muka harus mendapatkan izin dari woleh kota Sulu sesuai kewenangannya melalui rekomendasi dari satuan tugas penanganan pandemi ini Sekolahnya apakah sudah berizin? Kok selama penutupan sekolah itu? Kok bisa tetap muka? Isinya seperti apa? Yang lain tutup daring Kok dia PTN? Dari progresnya aja sudah tidak tepat Yang jelas sekolahnya harus ditutup Kata Gibrand di balik kota Sulu jawatannya pada selasa 22 Juni yang lalu Terkait penanganan kasus Gibrand mengatakan telah menyerahkan ke polisi Kemudian siswanya akan dilakukan pembinaan Pasti yang jelas anak-anak yang kemarin itu akan kami bina dan harus diluruskan mindsetnya Siswanya banyak yang luar kota sebenarnya terang dia Pasca peristiwa perusahaan itu Kata Gibrand antara korban yakni ahli waris dan pengasuh sekolah juga dipertemukan Pengasuh sekolah telah bersedia untuk memperbaiki makam-makam yang dirusak tersebut Ahli waris kemarin sudah bertemu pihak sekolah Dari pihak sekolah juga bersedia mengganti dengan yang baru Tapi prosesnya tetap jalan kata dia Sebelumnya polisi masih menyelidiki kasus perusahaan belasan makam di tempat pemakaman umum TPU Cemoro Kembar, Kampung Kenteng Kelurahan Bojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo Kepala Kepolisian Resor Kota Solo Kombes Ades Afri Siman Juntak mengatakan Sudah ada beberapa saksi korban termasuk pengasuh dari kutap atau lembaga pendidikan yang diperiksa terkait perusahaan makam Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun saksi korban termasuk pengasuh dari kutap yang ada Kata Adi di Solo Jawa Tengah pada Selasa 22 Juni 2021 Polisi juga telah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat tokoh agama, lurah, ketua RT, dan RW sentempat Hal ini guna meredam masyarakat sekitar supaya tidak terprovokasi terkait peristiwa perusahaan tersebut Juga diketahui pada waktu calon pengantin Gibran Raga Bumi Raga disebut sangat detil mengecek sendiri persiapan pernikahannya Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi Anggit Nugroho mengukapkan jelang akad nikah Gibran masih mengecek sendiri mulai dari dekorasi pelaminan susunan kursi undangan sampai lampu tenda Anggit menyebut bahwa Gibran sangat teliti padahal hal-hal detil seperti itu Sulung dari tiga bersaudara itu kata dia ingin memastikan semuanya sempurna Saya juga kagum terhadap detilnya Ini kayaknya turun dari bapaknya Misalnya lampu kurang terang langsung minta diganti Katanya saat berbincang dengan wartawan pada Rabu 10 Juni yang lalu Bahkan, lanjut Anggit Gibran juga yang menyediakan semua kebutuhan wartawan di media center yang didirikan sejak 2 bulan lalu khusus sebagai pusat informasi pernikahan Gibran Selfie Menurut Anggit, calon penganti berusia 27 tahun itu berada belakangan meminta agar wartawan disediakan Makan 3 kali sehari Mulai kemarin disini sudah ada makanan persemanan dari Cili Pari Catering milik Gibran Ungkam Anggit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!